Saudara ratusan pengemudi Ojek Online mulai mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Gerontalo pada Kamis pagi. Vaksinasi ini diberikan kepada pengemudi Ojek Online karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Kamis pagi, ratusan pengemudi Ojek Online mulai mendapat pelayanan vaksinasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Gerontalo. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Gerontalo dan Koordinator Ojek Online. Vaksinasi COVID-19 yang digelar di Belelimbui Kota Gerontalo ini diikuti oleh 200 pengemudi Ojek Online. Untuk menghindari kerumunan, petugas membagi dua sesi vaksinasi yang dimulai pagi hari dan dilanjutkan pada sore hari. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gerontalo, Yanayanti Suleman, mengatakan vaksinasi diberikan kepada pengemudi Ojek Online untuk memberikan perlindungan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Karena pengemudi Ojek Online bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Melakukan yang namanya gebiar pelayanan vaksinasi masalah bagi Abang Bentor dan Ojek Online. Kita ketahui bersama Abang Bentor dan Ojek Online itu merupakan teman-teman kita yang kemudian melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi. Yang ketika mereka kemudian tidak terlindungi, pastinya akan berpengaruh terhadap pelayanan dan bahkan masyarakat itu sendiri. Vaksinasi kepada Ojek Online ini sebagian besar merupakan vaksinasi dosis pertama. Rencananya, vaksinasi akan dilanjutkan kepada 4.000 pengemudi Ojek Online yang tersebar di Gerontalo yang akan dilakukan secara bertahap.